Intro Pake lampu apa Bang Gowin? Lampunya dari Bung Veno Andrian Youtube Channel Waduh mantap Lampunya lampunya putih, terang nih Fungsinya buat apa? Oh semanginya bisa buat tanning Bisa buat terang-terangin Apalagi pake putih begini Mantap 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 Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Buat kalian yang selalu setia menonton video ini Terima kasih Ikan Lohan Baik Lohan Kampua Ada Kampua Klasik Ada Golden Base Ada juga Red Monkey Nah kalian pasti penasaran Jadi Tonton video ini sampai akhir Jangan kalian lewatkan Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe dulu Bosku Agar saya semangat Untuk membuat video-video selanjutnya Oke Bosku Saya sudah bareng dengan Mas Gowinda nih Nah gimana kabarnya nih Mas Gowinda nih Udah lama banget nih Sehat 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 ya Oke loh teman-teman Nah Gimana nih Kita akan lihat Perkembangan ikan Mas Gowinda Hingga sampai saat ini Kita akan lihat Satu-satu Semuanya Jadi Perkembangannya seperti apa nih Mas Gowinda Oke Oke ya Jadi kita akan mulai dari sebelah sana nih kayaknya Yang bodoh perlu nih Mas ya Kita lihat dari sebelah sana teman-teman Nah ini ada Lohan apa nih Mas Gowinda nih Ini yang perlu F2 dulu Mas F2 ya Ya F2 dulu waktu itu masih 10 cm kalau nggak salah ya Nah Kita dulu beli dari 8 sampai 10 cm Jadi Sekarang ini sudah kurang lebih berapa bulan ya Mas Gowinda Waduh kita udah nggak ketemu itu berapa lama ya 3 bulan 4 bulan ya Mas 3 bulan 4 bulan ya 3 bulan 4 bulan Sudah lama sekali ya Ini perkembangannya sekarang Perkembangannya sudah seperti ini Kalian bisa lihat lebih dekat Bosku Kalau dilihat Ini basic ikannya memang dari size 8 cm dia Sudah merah seperti ini ya Memang dia Dulu 2 warna Dulu merah belakang itu lebih ke kuning Oke 2 tone ya 2 tone Nah sekarang karena mungkin dulu sering saya tanning Merahnya lebih dominan sekarang Nah Sekarang kalau kita lihat semuanya full warna merah ya Mas ya Full warna merah sekarang Mantap banget nih Bosku Jadi Dia degradasi warnanya sekarang full merah Full merah Tidak ada kuningnya Ya betul Nah kalian bisa lihat sendiri Disini Jenisnya ini lohan Kampo F2 ya Mas ya Ya F2 Ailan Kalau kita lihat disini memang mutiaranya ini dia Mutiaranya Nanggung ya Nah ini yang anehnya nih Mas nih Kemungkinan Karena mungkin basicnya dia mungkin dari indukan klasik Iya Jadi Mutiaranya itu kayak rontok gitu Rontok ya Iya Karena kan juga udah lama gak saya tanning Cuma saya jerpakan warna Oke Jadi mutiaranya di bagian bawahnya ini dia hilang sendiri Seperti kayak rontok gitu lah Dan kebetulan Ini ada saudaranya juga Ada Saudaranya nanti kita lihat juga Jadi Saudaranya malah justru jadi klasik Jadi klasik Jadi klasik Jadi kita lihat Untuk Kampo F2 ini Kampo F2 ini Penampaknya sudah seperti ini Nah ini Makanan hariannya apa nih Kalau untuk pakannya itu saya udah Cuma mengandalkan pelet Okiko Platinum Cuma Okiko Platinum ya Iya Karena cacing beku Pasta itu udah Jarang sih Bahkan udah Semenjak ini udah gak pernah pakai lagi Dan jarang pakai Jadi cuman Okiko Platinum aja ya Sementara ini Okiko Platinum aja Tapi kalau memang Basic dasarnya ikan itu Memang Gennya bagus Jadi Okiko pun Tampaknya sudah seperti ini Iya Iya Jadi gennya itu yang utama ya Mas Guintang Betul Betul Nah kita lihat yang klasik ya Jadi Kampo F2 itu ada 2 ekor Jadi yang pertama itu F2 ini kita ambil Dan yang kedua kita ambil yang klasik Iya Jadi ini kalau kalian lihat Ini sama persis dengan F2 yang tadi Betul Jadi sama persis Cuma ini dia jadinya klasik Klasik Dan kepalanya Bagusnya Kepalanya ngebung gitu Mas Kepalanya bung Nah kalian bisa lihat lebih dekat nih Bos Kalau saya lihat yang membedakan dengan Kampo F2 sebelumnya yang disebelah sana Ini dia jenungnya lebih besar ya Besar Pak Lebih besar Iya Dan kalau untuk basic dan serawarnanya sama ya Sama Pul merah Pul merah Untuk perawatan ikan-ikan longannya Mas Gowin nih Baik Kampo F2 Dan juga ada Filapan Ya Ini ada filapan yang di tengah ini Nah dari semua ikan-ikan ini Mas Gowin Ya Apakah ada perlakuan khusus di setiap ikan Baik dari Filapan Dari R2 Dan Hibing Dan lain-lain Kalau sementara ini sih gak ada sih Mas Gak ada perawatan khusus Cuma yang Saya rubah itu semenjak Ikan-ikan ini Jadi pada Mulai perform Itu yang saya rubah itu perlakuan untuk penguratan Oke Di sini Ya perawatan air ya Perawatan air itu saya satu minggu sampai dua minggu sekali Itu saya kuras Tapi total Oke Sampai ikan itu miring Oke Itu sebenarnya nyoba-nyoba pertamanya Pertama nyoba-nyoba Tapi setelah saya lakukan hampir 3 bulan ini Ikan juga tetap sehat Malah lebih sehat sebenarnya Oke Artinya Mas Gowin sendiri Bereksperimen juga Bereksperimen juga Mengamati kondisi ikan Iya Apakah dia nyaman dengan kondisi air yang seperti ini Iya Artinya di sini Mas Gowin sendiri menyesuaikan dari kondisi ikan itu sendiri Betul Jom kita lihat Untuk perkembangan kafafila pagina Kalau kita lihat di sini Mas Ini apakah ada perubahan yang sangat signifikan nih Apa ya Lebih perubahannya Saya rasa sama ya Sama Cuma lebih size-nya aja lebih besar Size-nya lebih besar Terus ya mutiaranya jadi lebih ngeblok Oke Memang pada awalnya mutiara kafafilapan ini Sudah ngeblok Sudah ngeblok Sudah ngeblok Cuma keunggulan di kafafilapan ini memang Kepalanya ngebum Mas Nebum Dari kecil Dari size 10 cm Kita beli waktu lalu Dia memang sudah ngebum teman-teman Semoga kedepannya Ikan kafafilapan ini bisa lebih bagus Ya Bisa lebih Perform lagi Perform lagi lah ya Mas Ya Oke Yuk kita lihat yang golden beast Mas Nah Di sini ada golden beast dari Mas Alfian ya Oh iya Ini sekarang size-nya sudah besar sekali Dan ini ada di pojok sini teman-teman Iya Ini dia Ini ada lohan golden beast dari Mas Alfian Sekarang size-nya kalau kita lihat di sini Ini kurang lebih satu jengkal ya Satu jengkal Mas Satu jengkal ya Dan ini dia Mojok karena memang ini Takut dengan gambar Kaos Ikan lohani teman-teman Jadi Lebih besar Lebih besar ikannya dan lebih gahar Jadi Dia ketika dihadapkan dengan Mas Gowind Dia takut tadi Dia takut Iya Nah kalau dilihat perkembangan ikan golden beast sekarang Ini kurang lebih size-nya Sekitar 30 cm ya Atau satu jengkal Jengkal tangannya Mas Gowind Iya Dan di sini Perubahan yang sangat signifikan Kalau saya lihat Mas Gowind Di sini untuk jenong Untuk mutiara Saya rasa sama Masih sama Yang sangat signifikan memang perubahan di size-nya itu Size-nya iya Nah itu untuk perkembangan lohan golden beast dari Mas Alfian ya Mas Gowind Iya betul Kita lihat di bawah ini ada golden beast dari Mas Irsan Mas Irsan Dan ada lohan cencu juga dari Mas Alfian ya Di bawah ya Di bawah sini ada golden beast ada cencu juga Nah sebenarnya kalau boleh cerita di sini Kalau saya lihat juga Iya Ikan-ikan yang waktu dulu kita beli Yang kita sudah review di awal Ya Di size kecil Ikannya masih utuh teman-teman Masih Masih utuh Jadi ikan-ikan semua ini masih utuh Jadi gak ada yang dijual Iya Nah mungkin dari Mas Gowind nih Untuk kedepannya Apakah hobi ini hanya sekedar buat pajangan ruang tamu Apakah gak minat nih untuk diturunkan di kontes gitu Oh iya 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 Kalau sementara ini sih masih buat pajangan lah Mas Lihat-lihat seneng-seneng lihat di rumah Tapi memang ada lah keinginan untuk nanti kita coba turun di kontes Di kontes ya Masih kan juga basic kontes belum ada Belum tahu kumpulan punya pengalaman Tapi ya Karena ikan juga ada yang mumpuni Pengen juga lah sekali-sekali nyoba ikutkan kontes Mungkin kedepan Kita akan videokan ikan-ikan ini Ketika Mas Gowind ingin mencoba turun di kontes teman-teman Siap ya Siapa tahu nanti Beruntung ya kan Iya mas Nah itu ya mas Guja Jadi Perkembangan ikan-ikan ini Untuk secara umum seperti itu Jadi buat makanan Untuk perawatan harian Itu hanya sebatas itu ya Jadi tidak ada perawatan khusus di ikan-ikannya Mas Gowind Sementara ini belum ada mas Oke Mungkin selanjutnya kita akan lihat Red Monkey ya Pasti kalian penasaran nih Perkembangan lohan Red Monkey yang dibeli Mas Gowind waktu lalu Yuk kita lihat mas Di sebelah mana nih Di bawah mas Oke di bawah Jadi Red Monkey nya ditempatkan di bawah ini ya Apa nih Perubahan yang sangat signifikan nih Mas Gowini Kalau perubahan signifikannya Lebih ke Apa ya Size sih mas Size ya Size nya Ya Yang jelas Menambah Tiga bulan ini dia lebih besar ya Lebih besar Lebih besar Sempet sih Sempet kemarin-kemarin itu sempet dia warna merah Oke Nanti saya tunjukin aja mungkin kalau mau di tiang-tiang ke teman-teman bisa Oke Tapi kebetulan ini pas lagi kita mau video malah Ngedroof ya Karena Oke Oke Saya juga bingung dari Nggak tahu itu entah dari pakannya atau airnya Nah ya Atau ada perawatan apa yang salah Tapi Dengan perawatan saya yang biasanya Selama ya Yang udah berubah ini kan selama 3 bulan ini Mas Kadang dia perform merah semua Kadang dia ngedroof jadi pink putih gini Jadi belum ketemulah untuk mantepnya dimana belum tahu Oke artinya settingan yang tepat baik air baik makanan yang pas buat Red Monkey ini Mas Gowin pun masih Masih coba-coba terus Mas Masih coba-coba terus ya Untuk nantinya kalau misalnya dia udah perform Bisa pertahan gitu lah Oke Untuk mempertahankan itu Mas Gowin Nah sekarang dia kondisinya kalau teman-teman lihat di sini Untuk Red Monkey ini dia kuning keorenan ya? Iya Dan dia agak pudar memang Agak pudar Jenungnya pun dia agak kempes kalau saya rasa Kempes Mas Oke Memang mungkin perlakuan untuk perawatan Red Monkey sendiri Berbeda dengan ikan lohan lain ya Saya rasa beda sih Mas Saya rasa beda ya Beda perawatannya dengan ikan-ikan lohan saya Angkanya beda Oke jadi terus mencoba untuk membuat ikan ini nyamannya di settingan seperti apa Betul Kalau nanti itu adalah Mas Kita ada mau lebih jelasnya untuk lebih perawatan ikan Lebih perawatan ikan ya Nanti akan saya Ya mungkin nanti bisa minta tolong Mas Beno kita video bareng-bareng Oke Kita mau merawat ikannya bareng-bareng lah Di next video ya Di next video Jadi ini video part pertama melihat secara umum perkembangan ikan lohannya Bang Gowinda Iya Sultano Tajem Oke Saya kira itu ya bosku ya Kurang lebihnya kami mohon maaf Ambil yang baik dari apa yang kami sampaikan Yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like video ini Dan jangan lupa subscribe channel ini Dan kalian selalu semangat dalam memprogresikan lohan kalian Kita pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jenung dari Jogja Bye bye